Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua bagaimana kabarnya Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat Untuk belajar dari rumah Nah pada pagi hari ini kita akan belajar materi IPS Tema 2, subtema 2 dan 3 tentang Jenis usaha ekonomi dalam masyarakat Nah untuk itu silahkan dipersiapkan alat tulis dan buku BPD-nya Sebelumnya mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah masuk ke materi tentang jenis usaha ekonomi Apa saja itu jenis usaha ekonomi? Jenis usaha ekonomi itu ada dua Apa saja itu? Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri Dan yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok Yang termasuk usaha ekonomi yang dikelola sendiri Itu ada beberapa ngacam Yang pertama itu adalah pertanian Misalkan petani padi, petani cabai, petani jagung Itu adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri Yang kedua itu adalah jenis usaha industri kecil Misalnya industri mebel, industri batik, atau home industry Itu termasuk industri kecil Yang ketiga itu ada perdagangan Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dalam bidang perdagangan Itu misalkan pedagang kaki lima, terus pedagang sembako atau kelontong itu bisa Selanjutnya itu di bidang jasa Apa saja contohnya? Misalkan jasa penjahit, bengkel mobil, atau bengkel motor Itu termasuk jenis usaha jasa yang dikelola sendiri Terus selanjutnya itu adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok Ada firma, selanjutnya ada CV, ada PT, ada BUMN, dan yang terakhir adalah kooperasi Penjelasannya silahkan disimak baik-baik Yang pertama adalah firma Firma itu apa? Firma itu didirikan oleh dua orang atau lebih Usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih Yang semua anggotanya bertanggung jawab penuh atas usaha tersebut Contohnya usaha firma biasanya di bidang layanan, konsultasi, hukum, dan keuangan Contohnya itu firma Goodman Paris Lawyer Nah itu adalah contoh dari firma Selanjutnya ada persatuan komanditer atau yang sering disebut dengan CV Apa itu CV? CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih Yang menyetorkan modal Nah di dalam CV itu ada sebutan yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif Sekutu aktif itu orang yang menyetorkan modal Serta mengurus CV atau bertanggung jawab untuk mengurus CV Dan terjun langsung dalam CV tersebut Kalau sekutu pasif itu orang tersebut hanya menyetorkan modal Dia tidak ikut langsung atau bertanggung jawab langsung terhadap CV tersebut Contohnya CV barukah itu adalah CV Jadi diingat-ingat ya Kalau CV itu penyetorkan modal Ada sekutu aktif dan sekutu pasif Kalau sekutu aktif itu dia menyetorkan modal Dan bertanggung jawab atas keberlangsungan CV tersebut Kalau sekutu pasif itu hanya menyetorkan modal saja Dia tidak ikut terjun langsung untuk mengelola CV tersebut Selanjutnya itu ada perseroan terbatas atau PT Nah apa itu PT? PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan dari saham Nah kalau PT tersebut memiliki untung Dan untungnya itu dibagikan kepada pemilik-pemilik saham Itu disebut dengan dividend Jadi dividend itu adalah hasil keuntungan yang dibagi kepada pemilik saham Contohnya apa? PT Semen Indonesia atau PT Semen Kersik Terus kemudian contohnya PT Media Nusantara Citra atau PT MMCTV Itu adalah contoh dari PT atau perseroan terbatas Selanjutnya ada BUMN BUMN itu apa? BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara Jadi yang memiliki modal itu negara Contoh dari BUMN itu ada PERUM PERUM itu usahanya ada contohnya PERURI atau percetakan uang Republik Indonesia Itu termasuk dalam PERUM Selain PERURI itu ada PNRI PERUM percetakan negara RI Itu adalah contoh dari PERUM Ada lagi yang merupakan bagian dari BUMN Itu ada PT Jadi PT itu ada yang milik swasta dan ada yang milik BUMN Kalau yang milik BUMN itu apa contohnya? Misalkan PLM PT Perseroan Terbatas Selain itu ada PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia Selain itu masih ada banyak lagi Misalkan selain PT KAI ada Garuda Indonesia Itu termasuk dari PT Nah itu penjelasan tentang BUMN Selanjutnya ada kooperasi Nah kooperasi adalah suatu badan usaha Atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya Untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi Yang berfungsi untuk mensejahterakan anggotanya Jadi kooperasi itu bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya Nah anses kooperasi itu apa? Ansesnya adalah kekeluargaan Macam-macam kooperasi itu ada banyak Ada kooperasi konsumsi Itu menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari Ada kooperasi simpan pinjam Jadi sistemnya kayak menabung gitu Kooperasi simpan pinjam Yang diperuntukkan untuk anggotanya Kemudian kooperasi produksi Yaitu dia itu menjual hasil-hasil produksi dari anggotanya Kemudian kooperasi jasa itu menyediakan jasa Misalkan jasa anggotan umum Itu ada pada kooperasinya Nah kemudian kooperasi serba usaha Jadi dia memiliki banyak usaha Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di buku-buku bidiknya Nah contohnya apa? Kos pin kooperasi simpan pinjam itu untuk Kooperasi simpan pinjam itu contohnya kos pin Nah selain kooperasi Dan kegiatan usaha-usaha yang dikelola kelompok Kita juga akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi Dalam kehidupan sehari-hari Apa saja kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari Ada produksi Selain produksi ada distribusi Selain distribusi ada konsumsi Nah produksi itu apa? Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau membuat barang Misalkan produksi tekstil atau produksi garmen Produksi mebel Nah itu termasuk produksi Kemudian distribusi itu kegiatan menyalurkan barang Itu ya kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen Misalkan pedagang Bisa asungan Penjual sayur di pasar itu termasuk kegiatan distribusi Kemudian konsumsi apa? Kegiatan menghabiskan nilai suatu barang Misalkan Usri ini membeli Kebutuhan sehari-hari di pasar Bisa sayur dan buah itu termasuk konsumsi Nah orang yang membuat produk itu disebut produsen Kemudian orang yang mendistribusikan barang disebut distributor Sedangkan orang yang menghabiskan nilai suatu barang atau jasa itu disebut dengan konsumen Nah itu penjelasan usri ini tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat Jika ada pertanyaan silahkan hubungi usri ini Untuk latihan silahkan dikerjakan buku BBD-nya kegiatan 2 Mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca antara bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton